Pembagian Pertama-pertama kita tulis Ada 6 Buah ceruk Dibagi ke dalam Berapa kotak? 2 6 dibagi 2 Maka bentuk pembagiannya adalah 6 dibagi 2 Hasilnya sama dengan Berapa etah isi masing-masing kotak? 1 2 3 Maka hasilnya adalah 3 Nah Kalau tadi kita dibagi ke dalam 2 kotak Maka sekarang Ke 6 ceruk itu Kita bagikan ke dalam 3 kotak 1 2 3 Bagaimana bentuk pembagiannya? Masih sama kita ya Ceruknya ada 6 Dibagi Berapa kotak? 1 2 3 Dibagi 3 Maka hasilnya adalah Masing-masing kotak Berisi 1 2 2 Ceruk Nah Begitulah pembagian Pembagian itu terdiri dari yang dibagi Ini namanya Bilangan yang dibagi Bilangan yang dibagi sama yaitu 6 Yang dibagi 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 Nah Ini jumlah kotak tadi Adalah namanya Bilangan Pembagi Nah 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 ini dan ini adalah Bilangan Hasil Bagi Hasil Bagi Jadi Jadi Pembagian itu Kita ulangi Terdiri dari 3 unsur Bilangan yang dibagi Pembagi Dalam hal ini Jumlah kotak Dan Hasil bagi Yaitu Isi kotak Dari Masing-masing Masing-masing kotak Berisi Berapa Buah ceruk Sekian